hai oke teman-teman welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya jenal di channel mjt official Oke jadi video kali ini aku membagikan sedikit pengalaman aku yang mengenai Honda pcx160 ini setelah servis yang kedua ya tepatnya di lima ribu kilometer aku ingin mencerdakan sedikit keluh kesah sebenarnya bukan keluh kesah sih teman-teman lebih kepada pengalaman apa yang kurasakan gitu disini sebenarnya aku tidak menjatuhkan atau apa ya menjelak-jelakkan Honda juga atau gimana tuh enggak cuman dengan pengalaman pribadi terus terlalu memang seandainya emang aku nggak suka tuh nggak mungkin aku belikan gitu sih karena yang motor ini dalam motor impian aku juga gitu Oke jadi kita langsung aja ke pembahasan ya teman-teman jadi aku tuh selalu servis di Honda ya selalu servis di dari resmi Honda di ahas ya kalau nyaris motor jadi ini tuh udah servis yang kedua dan aku nyari di kilometer empat teri 4.900 karena kan maksimal 6.000 jadi aku udah mencapai 4.900 terus langsung aku servis jadi untuk servis yang pertama dan kedua itu dia itu yang pertama itu ya cuman sempur saringan hawa terus ganti oli dah gitu aja sih teman-teman terus yang kedua itu ya gitu juga sama aja cuman ganti oli terus sempur saringan hawa dah gitu aja cuman kalau untuk yang servis kedua itu untuk olinya kita udah bayar teman-teman jadi untuk olinya itu kita udah beli kita udah bayar ya servis itu cuman biaya jasa pemasangannya aja jadi kalau untuk oli kita udah bayar sendiri dan olinya itu 60.000 harganya itu Oke disini aku udah mau tunjukin ke kalian untuk kilometer dan konsumsi bahan bakar ya selama lebih kurang sekitar dua bulan lebih ya Oke jadi disini ini tuh udah mencapai 5130 km terus untuk konsumsi bahan bakar itu 40,6 kilo per liter ya masalah boros tenggaknya yang jelas kalau 40 itu masih wajar lah memakain sehari-hari dan ini teman-teman aku enggak tahu ya sebenarnya mungkin teman-teman bisa berbagi sedikit pengalamannya mengenai servis motor yang jelas aku tuh di di ahas itu nyerapis motor itu yang servis pertama itu ya ganti oli sempur saringan hawa gitu ya terus yang kedua ya gitu juga cuman bedanya olehnya bayar itu jadi misalnya kapan ganti apa ya misalnya kayak serangan hawa diganti atau gimana tuh gimana ya kayaknya belum belum gitu maksudnya si mekaniknya juga enggak ada bilang gitu Bang ini harus sudah ganti atau gimana enggak cuman aku selalu tanya setiap khas servis bang kira-kira gimana aman enggak ya atau mesinnya gimana kira-kira aman enggak seperti itu katanya sih aman enggak ada masalah cuman kalau yang pertama itu yang pertama kali aku servis motor karena aku tanya soal masalah mesinnya kasar gitu ya dan udah memang udah kayak gitu katanya enggak enggak kayak gitu Bang maksudnya enggak apa ya enggak enggak masalah gitu lebih keras lagi yang PCX150 hatinya jadi memang karakter mesinnya seperti itu kata mekaniknya gitu ya enggak rasa itu enggak jadi masalah ya cuman eh ini mungkin karena aku yang kurang teliti teman-teman jadi aku mau tunjukin sesuatu dan ini aku enggak menghadang-hadang teman-teman memang aku entah kurang cek atau gimana atau mungkin memang seperti itu jadi kalian bisa lihat ya teman-teman Oke jadi ini ada dua bot yang kosong ini teman-teman nih jadi ini botnya kosong nah terus ini juga kosong atau memang membotnya nggak ada tuh gimana nggak tahu yang jelas aku tuh juga heran sih sebenarnya jadi waktu servis pertama itu motor tuh kan udah selesai di servis terus dites sama mekaniknya pergi keluar gitu cuman itu tuh kayaknya lama banget cuman enggak enggak maksudnya enggak berpikiran enggak enggak gitu mungkin mau dicoba atau mungkin dia sambil mampir beli motor gimana enggak temunya agak lama mungkin sekitar 20 menitan gitu ya dan aku tuh pas aku cek itu gimana ya teman-teman jadi bautnya itu kayak bekas dibuka gitu loh jadi bautnya ini kayak udah bekas dibuka kapalan selama nyaris itu kan aku tungguin tuh aku tengok juga gitu ya dan aku video juga ini tuh enggak ada yang dibuka bagian sini tuh nah bagian sini enggak dibuka jadi pas aku cek bautnya itu udah bocel gitu jadi kalau udah bocel kan artinya udah pernah dibuka gitu sementara waktu nyaris itu memang yang dibuka cuman seringan awanya aja gitu dan untuk cover chip itu enggak pernah dibuka dan aku borongnya tadi waktu nyuci motor sendiri gitu karena biasanya aku nyuci motor di tempat cuci jadi enggak begitu keperhatikan pas aku tengok-tengok kebawah kok bautnya hilang gitu ya tapi enggak tahu sih memang atau mungkin dari sana yang udah enggak ada atau gimana tapi yang jelas ini jadi pembelajaran juga sih teman-teman walaupun kita nyaris di dalam resmi itu kita harus kita perhatikan tapi harus kita lihat kita cek apakah ada bot yang kurang atau gimana gitu cuman aku baru sadarnya ya baru karena baru baru ini baru hari ini juga makanya aku bikin konten ini kan sekalian untuk kasih pengalaman juga gimana pengalaman yang pakai Honda PCX 160 terus bagaimana servisnya gitu ya jadi ya gitu sih teman-teman kalau menurut aku sendiri sih kalau Senegal yang nyaris di bengkel resmi Honda gitu ya jadi lebih berhati-hati aja walaupun dia resmi cuman kan kita gimana ya karena enggak semua mekanik itu ya bukan bilang mekanik yang enggak itu gimana karena kan tetap aja kita harus teliti gitu teman-teman jadi jatuhnya kayak aku ini karena enggak enggak tahu juga apa yang buatnya enggak ada tapi mungkin bisa komentar lagi di kolom komentar kira-kira memang benar-benar enggak ada atau gimana karena banyak juga teman-teman yang nyaris di dari resmi tuh ya bukannya gimana ya memang ada juga sih yang ngerasain kok bersebelah udah ganti belting harus ganti ini harus ganti itu gitu ya tuh perlu biaya juga gitu itu pengalaman mengenai servis dan kurang td enaknya sih temen-temen jadi kalau untuk enaknya sebenarnya selama aku pakai ini motor itu nyaman banget temen-temen untuk kenyamanan gitu ya serta ya kenyamanan lah gitu bukan untuk balap-balap gitu jadi kalau menurut aku kalau punya kalian punya aku pernah bilang juga waktu itu soal limbung kalau di kecepatan tinggi aku rasa itu hal yang wajar sih sedangkan kereta bit yang kelihatan kecil itu aja itu juga limbung kalau kita dipapas atau disalip sama mobil besar gitu dan itu menurut aku enggak begitu masalah yang berarti lah gitu wajar lah menurut aku jadi sisi lain tuh memang meternya tuh benar-benar nyaman ya temen-temen kalau dibandingnya apa ya kayak dibanding kompetitornya kayak NMAX ya jadi kalau PCX 160 ini untuk bodi belakangnya tuh dia ramping temen-temen jadi begitu maksudnya kita kalau bonceng orang yang kecil atau gimana tuh itu tidak menyiksa gitu dia kan bisa lihat nih jadi itu posi duduknya tuh seperti ini temen-temen jadi tuh benar-benar enggak istilahnya enggak apa ya enggak ngangkang banget gitu kalau orang yang duduk itu masih dalam kategori wajar lah gitu itu sih temen-temen pengharaman yang sangat menurut aku tuh ya buruk lah gitu kok bisa gitu kayak gitu terjadi gitu ya dan itu Hai botnya bisa kayak gitu dan aku tuh enggak tahu kapan bukanya gitu tapi ya enggak curiga juga sih memang waktu dia bawa pergi itu memang agak lama sih temen-temen agak lama jadi apa mungkin gitu atau gimana memang enggak ada mungkin bisa bantu kalian ntar temen-temen untuk masalah ini dan mungkin gitu aja sih untuk video kali ini dan sebenarnya buat kalian yang mau beli PCX atau gimana aku rasa enggak jadi masalah karena ini kan opini aku sendiri pengalaman aku sendiri tuh pengalaman beda-beda jadi jangan jangan baper gitu kadang komentarnya memang aneh-aneh sih yang bilang aku menjelekkan ini lah gini lah terlalu gitu itu nasib kamu lah nggak bisa ngelawat motor lah jadi sebenarnya jadi gini loh temen-temen kalau masalah ngelawat motor itu kan motor itu memang belum waktunya untuk diservis itu jadi apa yang mau diservis gitu loh kan karena memang ada ketentuan tersendiri dari pihak Honda nya bahasanya kilometer sekian kilometer sekian tuh barulah kita bisa service kalau belum waktunya service ngamping kita service gitu ini aku mau tunjukin ya buku service yang aku service diri aku bentar ya temen-temen ya oke jadi ini untuk apa ya pembeliannya ya jadi untuk pembelian itu dia tuh bentar ya oke jadi untuk pembelian itu 1 November 2021 oke aku tunjukkan dulu oke jadi ini tuh service ketiga ya temen-temen jadi karena yang service 1 dan 2 sudah diambil ini tinggal service 3 tapi di sini tuh aku nggak ngerti sih ini emang nggak pernah diisi ya nggak ngerti ini tuh Oke ini service yang kedua ini kan maksimal 6000 jadi aku tuh udah 4900 langku service yang pertama 1000 kilometer tapi ini nggak ditandatangani nggak dicap juga setahu aku sih kayaknya harusnya dicap atau di apa gitu ya tapi ini enggak dan gini aja nggak dapet apa-apa gitu cuman yang ini diambil tadi yang ini diambil terus diambil terus ini ini cap dari apa ya dari delaku beli motor udah mau tunjukin nih gua dukkan dulu ya Nah jadi kalau kita nyerpis itu kita dapat stiker nih kayak gini nih oke jadikan disini ketara sih apa aja yang diganti nih temen ganti oli mesin tuh nggak di checklist itu ini untuk service selanjutnya itu 8000 kilometer di tanggal 23 bulan 3 nah inilah di akun service nya disini nih kita sih temen-temen oke mungkin gitu aja untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan buat kalian yang punya PCX silahkan ya syukuri aja lah dirawat baik-baik Hondanya dan buat kalian yang mau beli Honda PCX nggak perlu lagu dan nggak perlu cemas gitu ya karena setiap produk itu punya kelebih dan kekurangnya masing-masing dan sesuaikan lagi kepada kebutuhan kalian masing-masing dan selera juga sih sebenarnya dan gitu ya temen-temen intinya aku disini berbagi pengalaman aku sendiri berdasarkan opini aku sendiri gitu ya jadi mungkin bisa berbeda pendapat itu hal yang wajar dan gitu ya temen-temen kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal dan salam MZF Opesial salam MZF Opesial apa jaw Lord os